Partai Kebangkitan Bangsa meyakini suara Nahliin akan bulat, mendukung duet Anies Baswedan Mohaimin Iskandar. Kehadiran Gus Imin dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan bakal mempersatukan aspirasi politik kaum Nahliin yang selama ini terpecah di sejumlah partai. Bilpres 2024 bakal diwarnai dengan perebutan suara Nahliin yang angkanya diprediksi mencapai 150 juta jiwa. Meski bukan perkara mudah untuk memikat kaum Nahliin dengan preferensi yang beragam. Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Jazilul Fawaid optimistis kehadiran Ketua Umumnya Mohaimin Iskandar mendampingi Anies Baswedan dapat menyatukan suara Nahliin yang selama ini terpecah ke sejumlah partai politik. Jazilul meyakini Gus Mohaimin yang memiliki sanat atau nasab sebagai cicit pendiri Nahdlatul Ulama, diakini mampu merekatkan kekuatan aspirasi warga Nahliin seluruh Indonesia. Meski belakangan Ketua Umum PBNU Yahya Khodil Setakub menyatakan organisasinya tak terkait dengan salah satu pasangan capres-cawopres. Yang paham adab dan kultur Nahdlatul Ulama tidak mungkin berani mencaci cicit pendirinya. Tidak mungkin tidak mendukung cicit pendirinya. Ini menurut saya penting agar diketahui oleh semua warga masyarakat Indonesia yang mungkin tidak kerap belum tahu kultur di Nahdlatul Ulama. Nah, dari sinilah sebenarnya aliran perjuangan yang akan diteruskan oleh Gus Mohaimin dan untuk merekatkan Nahdlatul Ulama yang hari-hari ini tanda kutip itu makin terpecah-pecah belah aspirasi politiknya. Nah, kehadiran Gus Mohaimin ini saya yakin akan menjadi magnet yang akan menyatukan seluruh aspirasi politik Nahdlatul Ulama. Sementara itu analis politik Deddy Kurniasa menanggapi sikap Gus Durian yang melarang Mohaimin menggunakan atribut Gus Dur. Secara politik tidak berdampak pada PKB dan Mohaimin termasuk koalisi perubahan. Menurut Deddy, selain jumlahnya yang tak signifikan, kelompok pemilih juga sudah menyadari terdapat perbedaan antara pilihan politik dan non-politik atau persoalan personal. Gus Durian mungkin dalam aktivitasnya iya, tetapi dalam pilihan politik mereka mungkin mayoritas juga ke PKB, mayoritas juga ke Mohaimin Iskandar. Bahkan beberapa juga kita bisa lihat, tokoh-tokoh Gus Durian juga ada di PKB. Yang paling dekat misalnya adalah Sehfullah Yusuf misalnya. Dan Sehfullah Yusuf punya bahasa suara di Jawa Timur. Jadi bagaimanapun juga propaganda tentang penolakan ini saya kira akan umum dilakukan. Bahkan di PBNU sendiri juga menyatakan menolak PKB. Tapi itu pun juga tidak bisa kemudian mempengaruhi PKB secara besar-besaran. Di sisi lain, Putri Pertama Presiden Gus Dur, Alisa Wahid, tak setuju jika penggunaan kasus hukum dijadikan bahan untuk menjaga lawan politik. Meski dianggap berkonflik dengan Gus Imin, Gus Durian tetap mengambil keteladanan Gus Dur untuk bersikap adil dan tidak menggadaikan ideologi demi jabatan dan kekuasaan. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!